Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait pertanyaan kalian pun Boleh gak sih kita makan popcorn untuk konjong sama Lamung Gert and Saityan? Ini aku udah punya popcorn yang udah sediain popcorn Karena sekarang itu kan lagi piala dunianya Jadi kalau misalnya lagi nonton, sambil makan, atau lagi main game, nonton drakor Ini teman yang paling enak, yang paling asik Di sini aku bakal bahas ya, kira-kira kalau kita masih ada sensasi atau masih banyak sensasi sama Lamung Gert and Saity Boleh gak sih makan popcorn? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang balik di channel aku, Ade Varen Bunda Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya Selanjutnya kali ini aku bakal share lagi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya Tapi sebelum lanjut, aku boleh minta dong subscribe-nya, like, komen, dan juga share video ini Agar semakin bermanfaat untuk orang banyak Teman-teman, jadi buat kalian saat ini masih berjuang melawan Sambil Mung Gert and Saityan Tetap semangat ya Cam kan dipikirkan kalian bahwa Assalamualaikum itu gak bahaya, pasti sembuh Buktinya udah banyak, aku dan teman-teman aku yang lain sudah banyak yang sembuh Dan juga ada kemarin yang nge-chat aku, nge-DM aku Ada yang sudah berjuang 14 tahun, ada yang sudah berjuang 9 tahun, ada yang berjuang 7 tahun, dan lain-lain Mereka itu udah sembuh total saat ini Tapi aku sekali lagi menyarankan ke kalian Kalau mau makan makanan pantangan seperti gorengan, pedas, ataupun minuman-minuman kafein Pelan-pelan, jangan langsung sekaligus Karena kalau misalnya kita udah dari wet, gert, anxiety, itu pasti cepat kambuhnya Dan juga gampang, cepat ada sensasi, dan juga sulit untuk pemulihan Makanya kalau misalnya kalian udah enakan nih, coba sedikit demi sedikit Misalnya, hari ini aku mau makan gorengan, ah nyobain satu Besok misalnya, aku pengen makan getan, ah boleh, tapi jangan banyak-banyak Karena itu merupakan semua pantangan asam lambung gert Jadi jangan brek langsung sekaligus Takutnya lambung kalian kaget, wah ini makanan apa lagi yang masuk Seperti itu ya Dan juga kalian banyak yang nanya ya Disini aku bakal jawab pertanyaan kalian semua Bun, boleh gak sih kita makan popcorn? Aku juga suka banget sama popcorn Kenapa? Karena popcorn ini makanan ringan Apalagi kalau misalnya lagi nonton ya di XX1 Wow, aku jadi ingat masa muda tau gak sih teman-teman Aku itu dulu sering banget nonton di XX1 ya dulu ya XX1 Jadi pasti banget beli popcorn Nah disini aku udah punya popcornnya Kalau kalian sama-sama aku, ini aku ngorder sama teman aku yang homemade Menurut aku ini popcorn terenak dan yang paling enak yang pernah aku cobain Aku udah nyobain berbagai macam popcorn Tapi ini popcorn yang paling enak Kenapa? Karena rasanya itu bikin nagih Kalau makan satu kali langsung gak berhenti gitu loh teman-teman Dan juga rasanya itu gak terlalu manis Biasanya kan manis banget terus ada pahit-pahitnya Ini memang gak ada sama sekali Makanya aku rekomendasikan Aku tuh sampai nyetok yang segede ini Karena saat ini kan lagi piala dunia ya teman-teman Jadi kadang suami aku nonton bola sampai jam berapa Di sambil ngemil ini Dan juga biasanya teman-teman aku kalau main rumah Nyari ini tuh cemilan popcorn Karena dari dulu memang aku tuh suka banget sama popcorn Jadi untuk popcorn ini bisa dibawa kerja Dibawa traveling Misalnya kalian lagi di bis, lagi di kereta Atau misalnya lagi di pesawat Boleh banget Apalagi kalau misalnya si kecil ini senang banget Atau adeva itu makannya kadang satu toples Gak berasa udah abis Dia sambil belajar Kadang sambil nonton Sambil main game Ini kesukaan anak-anak banget Oke teman-teman Disini aku langsung bahas aja Kalau pejuang asam lambung girl anxiety Boleh gak sih makan popcorn Nah kebetulan kan aku juga asam lambung girl anxiety Tapi alhamdulillah udah membaik Udah sembuh Jadi aku disini bakal kasih tau kalian Apakah saat ini aku udah boleh makan popcorn Disini aku bakal makan ya teman-teman Rasanya itu enak banget Kliuk-kliuk banget Garing banget pokoknya Ini rasanya enak banget Nah teman-teman Jadi buat kalian nih Yang lagi berjuang melawan asam lambung girl anxiety Makan popcorn ini sebenarnya Boleh-boleh aja Tapi kalau misalnya lagi banyak banget sensasi Seperti perih di lambung Seperti perih di lambung Ataupun misalnya Masih ada sensasi ingat Jadi ini kalau bisa jangan dulu ya Karena popcorn ini Kita lihat dari bahan-bahannya Ini digoreng menggunakan minyaknya Bahannya itu adalah jagung Kemudian minyak goreng Setelah matang popcornnya Kemudian karamel ini terbuat dari gula putih Atau gula pasir dan juga margarin Jadi itu kurang cocok ya Atau kurang baik di lambung Kalau misalnya yang masih berjuang Tapi Kalau misalnya kalian mau nyobain Aku mau nyobain pun Kayaknya enak banget deh Emang enak Aku aja ketagihan Kalau misalnya makan nih Gak mau berhenti Aku tuh sampai bawa di Meja kerja aku Aku bawa kemana-mana Lagi ngobrol sama teman-teman Kadang aku bawa satu toples Tau-taunya abis Pokoknya ini emang enak banget Bikin lagi Tapi kalau misalnya Buat kalian yang saat ini masih berjuang Jangan dulu ya teman-teman Ini sebenarnya cemilan untuk orang sehat Orang sehat Jadi Tapi kalau misalnya Mau nyobain Aku mau lah bun Yaudah nyobain Tapi sedikit-sedikit Dan kalau misalnya kalian udah makan popcorn ini Harus perbanyak minum air hangat Karena ini mengandung margarin Margarin itu mengandung lemak Dan kalau misalnya kita konsumsi Lemak yang berlebihan itu kurang baik Atau cepat memicu naiknya asam lambung kita Ke esofagus atau ke kerongkongan Jadi Buat kita Sebaik pengetahuan Kalau bisa dihindari dulu ya Kalian yang masih berjuang saat ini Yang kemarin bertanya Yang terkait popcorn Benar-benar menonton video ini ya Aku gak pernah melarang ya Pada saat itu juga dokter aku gak pernah melarang Kamu boleh makan apa aja Tapi kalau misalnya ada sensasi Hindari Jadi cara aku itu pada saat itu Aku nyoba dulu Aku itu dulu suka banget sama yang namanya Ketan Karena biasanya Semertua aku ya Kalau lebaran Atau mungkin aku lagi pulang ke sana Keserang Dia itu senang banget Bikinin aku uli Uli digoreng Aku itu demen banget ya Apalagi misalnya ada Cocol-cocolannya itu Aku sih gak makan dagingnya Cuman kuah Semurnya itu menurut aku enak banget Tapi setelah aku berjuang Melawan asam lambung Gert Aku mencoba menghindari itu Tapi alhamdulillah saat ini Udah bisa makan lagi Tapi aku masih menghindari beberapa Tantangan yang lainnya Dan juga ketan Aku makan itu sedikit Misalnya Kalau misalnya tuh aku Membuat Gemlong ya Atau uli Aku makannya satu aja Satu serin gitu ya Aku tuh gak mau berlebihan Jadi kalau misalnya kalian mau nyobain popcorn Ataupun uli ketan Dan makanan-makanan yang lainnya Kemarin ada yang maknanya Kalau cabai gimana bun Boleh gak sih Kalau misalnya udah sensasi kita makan Ya aku sih gak suka cabai ya Jadi sampai saat ini Mau cabai, merica, lada Pedas, lada Aku tuh bener-bener belum Ya belum Kemarin aku sempat makan sih Kemarin itu di kantor Aku gak bawa Lauk ya ke kantor Aku cuma buang nasi Kebetulan di kantor Ada yang jualan di kantin Aku beli sayur Teteh pedasnya Minta ampun Aku tuh gak makan Aku cukup nyobain sedikit Karena memang bukannya gak bawa Tapi aku gak suka Aku tuh kalau misalnya Suruh makan pedas Aduh oh my god Aku tuh gak mau Mendingan gak makan Daripada makan pedas Menurut aku Pedas itu gak bisa dinikmati Sementara orang-orang yang suka pedas Kalau makan gak pedas itu Gak nikmat Kebalikannya dari aku ya Jadi seperti itu ya Untuk popcorn Buat kalian yang saat ini Masih berjuang Atau masih banyak sensasi Saat aku hindari dulu ya Karena ini kandungannya itu Ada minyak dan juga margarin Lemak ya Jadi kurang aman di lambung kita Kalau misalnya masih banyak sensasi Kalau misalnya yang udah nyobain Tapi cocok Aku udah nyobain gun Tapi gak ada sensasi Tapi gak ada masalah Yaudah dilanjutin Tapi jangan berlebihan Aku tuh gak pernah mau larang Jangan makan Jangan makan itu Karena aku juga Ada beberapa makanan Yang cocok sama aku Dan gak cocok sama orang lain Jadi caranya itu seperti itu Dicobain dulu Kalau cocok ya Dilanjutin Tapi itu pun jangan berlebihan Nah dan buat kalian kemarin Yang udah bertanya Bun untuk ciri-ciri Kita mau sembuh seperti apa Videonya udah ada Kalian boleh cek di video-video aku Yang lainnya ya Oke teman-teman Cukup sekian video kali ini ya Jangan lupa untuk terus dukung Channel aku Adewa dan Bunda Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video-video aku Selanjutnya Bye Bye